Pemirsa kelompok kriminal bersenjata di Papua kembali melakukan tindak kekerasan yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Pada Kamis Dini Hari, kelompok ini menyerang pos Ramil Kisor, Papua Barat yang menyebabkan 4 anggota TNI gugur. Dan pemirsa untuk mengetahui perihal-hal ini, kita telah tergabung bersama dengan Let Call ARM Hendra Pesireron, Kapendam 18 Kasuari. Terima kasih Pak Hendra telah bergabung bersama kami. Pak ini kalau sebelumnya tentunya kami turut berduka atas meninggalnya 4 anggota TNI dan juga 2 anggota TNI yang terluka akibat penyerangan yang terjadi di pos Ramil Kisor. Sejauh ini Pak terkait dengan korban dan juga 2 orang luka-luka, ini Pak apa yang akan, bagaimana tentunya prosesi pemakaman kepada 4 TNI anggota ini dan juga korban luka-luka? Pak Hendra? Baik, untuk korban yang luka saat ini telah dirawat di Rumah Sakit Umum daerah Teminabuan. Kemudian untuk korban gugur saat ini sedang disemayamkan, kemudian dibersihkan dan rencana akan langsung dievakuasi ke Sorong dan kemudian ke kampung masing-masing korban. Demikian, Mbak Elisa. Baik, dua orang yang terluka Pak, di sebelumnya kami dapatkan informasi bahwa terluka berat, apakah demikian kondisinya Pak? Ya, terluka bacok Mbak ya, saat ini terluka bacok, kemudian lagi ditangani di Rumah Sakit Umum daerah Teminabuan, Mbak Elisa. Baik, Pak Hendra ini bisa dijelaskan sebelumnya terkait dengan bagaimana terjadinya penyerangan di pos Ramil Kisor ini. Sebelumnya ada informasi bahwa 30 orang bersenjata melakukan penyerangan. Benarkah demikian, Pak Hendra? Baik, demikian. Jadi pos Ramil ini kan merupakan pos Ramil persiapan, di mana untuk mengisi ruang-ruang kosong yang ada di Papua Barat pada posisinya. Pada kurang lebih pukul sekitar 03-04 dini hari, secara tiba-tiba pos Ramil tersebut diserang oleh karena kondisi gelap, Mbak, kurang lebih 30 orang dengan menggunakan penjata tajam. Kemudian menyerang ke, pada saat itu sebagian ada yang melaksanakan istirahat, kemudian kurang lebih 3 orang melaksanakan jaga serambi atau piket. Nah yang diserang pertama itu yang mereka yang melaksanakan jaga, kemudian yang jaga itu melaksanakan perlawanan, dan berteriak untuk teman-temannya juga bangun sebagian masyarakat perlawanan, kemudian karena banyak, sebagian melaksanakan penyelamatan diri, Mbak. Baik. Baik. Pak Hendra, ini kita lihat sejauh mana mungkin bisa Anda jelaskan upaya pengejaran terhadap pelaku penyerangan. Adakah mungkin atau berapa banyak pasukan yang mungkin dikerahkan dalam mengamankan ini? Pak Nama Pemerintah Kasuari telah memerintahkan dan kolakop, dan juga melaksanakan pengejaran, juga memerintahkan dan beri gift 26 untuk mengeluarkan dua peleton dari unit 762 Rider untuk melaksanakan pengejaran. Demikian. Ada area atau area mana saja, Pak, mungkin yang menjadi sasaran penyerangan ini yang akan diamankan atau dilakukan penjagaan lebih ketat? Saat ini, wilayah kampung dalam kondisi kondisif, sudah mulai kondisif, saat ini pos-pos atau kuramil dan kodim yang berada di sana melaksanakan siaga satu. Kemudian, ada informasi bahwa mereka melarikan diri ke arah timur, sehingga pasukan pengejaran, konsentrasi kita arahkan ke arah timur. Demikian, Pak. Baik, Pak Hendra, ini pelaku diduga merupakan kelompok teroris paratis, Pak Hendra. Apakah sejauh ini sudah diketahui dari kelompok mana dan siapa pemimpinnya, Pak? Sampai saat ini, Pak, masih didalami. Masih kami dalam terus. Cuman, informasi awal bahwa yang menyerang tersubut adalah dari luar kampung Kisor. Karena koramil Kisor yang ada saat ini dengan masyarakat sangat manunggal, mereka telah membantu masyarakat melaksanakan pembangunan diantaranya, telah melaksanakan pembangunan lapangan poli, kemudian tempat permainan, kemudian ada juga mereka telah membangun MCK, kemudian melaksanakan pelatihan-pelatihan kepada pemuda-pemuda di sana, seperti pelatihan pertanian, perkebunan, peternakan, sehingga masyarakat sangat merasa terbantukan adanya koramil di situ. Nah, kami duga bahwa ini yang tidak setuju atau kelompok separatis yang tidak setuju adanya TNI di wilayah Kisor tersebut. Mbak Elisa. Artinya bahwa kelompok ini, Pak Hendra, kelompok yang memang sudah lama atau mungkin yang kerap melakukan tindakan kekerasan di Papua Barat, kemungkinan seperti itu, Pak Hendra? Kemungkinan seperti itu, Mbak Elisa. Baik. Pak Hendra, lalu kalau dilihat ini, tentunya teror ini menimbulkan kekhawatiran baik bagi warga di Papua Barat, maupun di tanah Papua lainnya. Nah, ini bagaimana tentunya Anda meyakinkan bahwa ini tidak akan mengganggu terkait dengan aktivitas warga Papua, maupun kita tahu bahwa tanah Papua akan melakukan satu event besar, yaitu PON di sini. Bagaimana Anda meyakinkan itu bahwa Papua aman? Yang pertama, Pangdam 18 Kasuari tentunya sangat menyesal dengan adanya ini dan turut berbelah sungkawa dengan adanya kejadian ini. Namun, ditegaskan lagi oleh Pangdam 18 Kasuari bahwa Kodam 18 Kasuari tetap terus siap untuk mengamankan atau menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua Barat. Demikian, Mbak Elisa. Nah, langkah-langkah apa, Pak, yang akan diambil terkait dengan langkah-langkah pengamanan yang akan diambil untuk tadi meyakinkan masyarakat ini? Atau mungkin mengeliminir para kelompok kejahatan ini? Yang pastinya, Mbak, Kodam 18 Kasuari telah berkoordinasi juga dengan Pemda. Saat ini juga Pak Bupati Maybrat telah berada di lokasi untuk menenangkan masyarakat. Kemudian Pangdam juga telah menyampaikan untuk terus siaga dan mengantisipasi kelompok-kelompok tersebut. Demikian, Mbak Elisa. Baik, terima kasih Pak Hendra tentunya telah bergabung bersama kami dalam primetime. Pemirsa demikian, Let Call RM Hendra Pesiseron Kependam 18 Kasuari.